Oke ini hasil dari pewarnaan kayunya Jadi tahapnya ada dua Pertama di pristo Di masak pristo Terus yang kedua harus di vakum Ini lagi dalam vakum ya Nah ini yang saya masak Saya pristo selama satu jam Satu jam pristo Tapi warnanya kurang begitu terang kan Terus aku tambah lagi Ini saya pristo selama dua jam warnanya Lebih dari dua jam ini sekitar enam jam Tapi warnanya nampak hijau Tapi ada beberapa residu di tepi-tepinya Ini tidak rata Nah ini yang biru Ini merah Ini kuning Nah hati-hati dalam Menurut pengalamannya Nah hati dalam kita Merebusnya ya Atau mempresentunya Karena jika terlalu lama Atau apinya terlalu besar Tekanan terlalu tinggi Maka yang terjadi adalah seperti ini Warnanya terlalu Agak rata Jadi pigment warnanya Mungkin hangus ya Berubah Suhunya mungkin terlalu tinggi Dan tekanan terlalu tinggi Jadi di tepi-tepiannya itu ada residunya Jadi menjadi gelap Jauh gelap Kalau ini sudah rata Birunya rata Bagus Merah juga rata Bagus Ini juga Nah biasanya rata-rata Saya menghabiskan sekitar enam jam Untuk peristurnya Tidak terlalu Besar apinya Terlalu panas Jadi Nah ini dia yang saya buat Hanya sekitar satu jam Sekitar satu jam Ini warnanya memang kurang begitu Nampak hijaunya ya Karena kayunya belum cukup lunak Untuk dipakum Nah ini Ini masih dalam proses vakum Ini saya pakai angka Di hampir 76 bar Hampir mentok Kenapa kalau Ini sudah melengkung Akrilik saya Ini akrilik 3 mili saya Saya dobel-dobel Karena saya tidak punya Akrilik 10 atau 20 mm Saya pakai Vakum AC Kesepakum AC Ini yang hijau tadi Prosesnya Ini dari hijau ini Oke Lalu Nah Untuk vakumnya Perlu kita perhatikan Adalah Ketika kita Vakum Kadang yang ada Dipikin sampai 24 jam Penuh gitu ya Tapi menurut Hemat saya Pengalaman saya itu Bagusnya Ketika di vakum Akan tumbuh Gelembung Nah ini Terutup oleh Wow Karena masih hangat Waktu saya Ini presto Dibur waktu Nah Biasanya saya dengar Dari sini Ini ada Suara Gelembung-gelembung Ya munculnya Gelembung-gelembung Air Nah Saya dengarkan saja Bila sudah Tidak ada gelembung Yang keluar Maka Ini harus dirilis Dibuka Ya kan Nanti Biarkan selama 30 menit Atau 20 menit Lalu kita Vakum lagi Diulang-gelembung Sampai 3 atau 4 kali Untuk mendapatkan Warna yang Pop Seperti ini Sehingga pigment Warnanya Masuk ke dalam Pori-pori Misalnya nih Ini ada warna Hidup Aku pakai kaki Kalau kita Potong Ini Potong ya Ya ini Bersesap di Bagian dalamnya pun juga Warna biru Jadi tetap Kedalam Pori-pori pun Ada Warna birunya Tidak cuma Bagian luar saja Kalau kita Paksakan hanya Sekali Atau Dua kali Vakum Atau Full time 24 jam Misalnya Itu biasanya Tidak begitu banyak Warna yang Menyangkut ke dalam Pori-porinya Jadi harus Di Vakum Release Vakum Release Seperti 3 atau 4 kali Supaya Pori-pori tadi Dimasuki oleh Pewarna Pikpeknya Ini Sangat sederhana Ini dari Ada yang Tau ini Apa ini Adalah Ini Pancinya Rescugri Jadi Murah sekali Ini akrilik bekas Tentu-tentu Cuma Modalnya Belikan Ini Indikator Gak Pressure Oke Bisa hasilnya Seperti itu Maranya Lumayan lah Daripada Import Dari luar negeri Dari luar negeri Dari luar negeri Tentu-tentu